Aku akan menggunakan jurus permukraga untuk melumpuhkannya Ratu. Mau kemana kau? Aku mau kemana? Itu bukan urusanmu. Lebih baik kau minggir Nyai Dahayu. Jangan menghalangi jalanku. Oh, aku tahu kau hendak ke Pajajara mencari perlindungan kepada si Luwangi bukan? Ada hubungan apakah antara Buddha Ratu Parwati dengan Ayahanda Prabu? Sudah aku bilang, aku mau kemana itu bukan urusanmu. Lebih baik kau pergi dari sini. Tentu saja menjadi urusanku ketika kau mencari perlindungan kepada orang yang telah membunuh Abikara. Murid kesayanganku! Kau sebut Abikara telah mati? Ya, si Luwangi telah membunuh Abikara putramu itu. Sebagai seorang ibu. Apakah pantas kau bersekutu dengan orang yang telah membunuh putramu? Apakah aku tidak salah dengar? Kalau sampai Ayahanda membunuh Raden Abikara, itu artinya kesalahan Raden Abikara sangatlah besar. Dan tidak termaafkan. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tidak. Aku tidak percaya kalau Abikara telah mati. Apa perlu? Kau kuseret ke depan mayat putramu itu. Nyai Dahayu, aku kenal siapa dirimu. Kau adalah pendusta. Sama sekali aku tidak percaya dengan cerita dustamu itu. Kau hajar. Jangan sembarangan menyebut aku pendusta. Memang telah terbukti kau pendusta. Dengan kedustaanmu, kau telah menghasut putra-putraku sehingga mereka berubah menjadi jahat. Sungguh, aku benar-benar menyesal telah membiarkan putra-putraku berguru kepadamu. Harusku hajar kau, agar kau tidak lancang bicara. Astaga Allah. Wistapati. Aku mengenal jurus-jurus yang ia gunakan. Hei, perempuan penyusup. Segeralah menyerah. Agar aku bisa mengampunimu. Kau boleh menggunakan jurus mawar segalus sebagai jurus andalan. Tapi hari ini, akan kupatakan jurusmu itu dengan jurus tapak mau. Kau tak membiarkan pendudukbre. ETH. Taaah, cepat kau menyerah. Kau villi IBRAH. Kau terlalu sombong, aku masih sanggup mengalahkanmu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!